Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kami akan Menjawab pertanyaan dari Pak Anto Pak Anto ini sering bertanya Jadi kali ini mengenai Pembibitannya yang masih di MN, eh di PN Meskipun pakai polybagnya sudah agak besar Masih kecil Jadi Beliau ini mengirim Dua foto Yang satu di Ini yang seperti ini Kemudian yang Yang satu di Lingkari di zoom ini Nah pertanyaannya begini Bagus ini kira-kira bibitnya kena Kenapa ya Pak Karena yang ditunjukkan yang Ini yang di zoom Ya bintik-bintik warna kuning Seperti ini Ini saya jawab Dimakan tungau Biasanya ada tungau merah yang Memakan Daun itu sehingga Warnanya menjadi bintik-bintik agak kuning Nah ini Ini berbeda dengan Kekurangan unsur hara N Nah itu Berbeda Apa obatnya Pak? Nah ini kan Ya obatnya Sebetulnya disemprot dengan Insektisida Nah Tetapi Beliau menanyakan juga ini Nah Tetapi setelah kita Cermati Itu Tanaman-tanaman yang lain Menunjukkan gejala yang berbeda Yang Agak Lonyok sedikit Lonyok sedikit Nah Saya kira Karena tidak Dipupuk Pak Nah bukan Ini karena Awal mulanya cerita ini Karena kuning-kuning Terus kurang bubuk Nah itulah Biasanya Jadi Ini dilakukan Pemupukan dikasih Oreas 18 gram Yang dilarutkan Ketiga liter air Untuk 300 bibit Nah setiap pohon Saya siram 10 mili Ternyata Di buku panduan 100 bibit Hanya 2 gram Sekarang Gimana solusinya Pak? Mohon bantuan Nah ini namanya Yang sering kami bahas Itu adalah Overdosis Keracunan Vitotoksis Karena pupuk Jadi yang Ini Yang Paling sering Menjadi Kesalahan fatal Para petani Khususnya Petani sawit Itu adalah Napsu sekali Buru-buru akan Memupuk Biom-bibitannya Ya kalau sudah subur Sudah bagus Di PN Prenerseri Kadang Tidak dipupuk Tapi kalau Dipupuk Juga harus Hati-hati Tati aturannya 2 gram Uroya Diencarkan Itu pun Untuk 100 bibit Jadi sedikit sekali Supaya apa Tidak vitotoksis Gitu Apalagi kalau Disirap Kena daunnya Ya itu tadi Nyonyot Lonyoh Gosong Kan gitu Ini kan Semua kan Hampir Lonyoh gitu Tapi kan Mungkin Tidak Begitu parah Mungkin Dosisnya Tadi Oleh karena itu Sarannya apa Ya ini harus cepat-cepat Disiram air bersih Supaya apa Yang menempel Apa pupuk Tadi juga Cepat Cepat Ancer Dan hilang Nah itu Siram aja Nah ini Dilanjutkan Apa kita cerita Bantu dulu pak Takut terlambat Semua malah mati Semua Nah itulah Makanya Hati-hati Di dalam Ini penanganan Bibit Nah Untuk masalah Mopo itu Sudah ada jadwalnya Tidak usah Buru-buru Sekali gitu Kok kepengennya Hijo seger Cepat pertumbuhannya Dan sebagainya Ini sering kali Pertanyaan ini Ya Jadi itulah Siram air yang Biar encer Karena ini Vito toksis Kemudian Untuk Tungunya Nanti setelah apa Dikendalikan Dengan Insektisida Kira-kira Bibit kami Akan keracunan Enggak ini pak Saya mupuknya Semalam Jam 4 sore Makanya Cepat-cepat Disiram air Bersih Kalau sekarang sih Masih belum ada Tanda-tanda keracunan Kalau keracunan Uraya Berapa baru kelihatan Efek sampingnya Ya tergantung dosisnya Kalau dosisnya Pekat Nah Itu Ya langsung Gitu Langsung Jadi Semua tergantung Oke ya Saya kira ini Semua sudah Sudah terjawab Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Jangan buru-buru Memupuk Dilihat jadwalnya Dan itu Harus mempunyai Tekniknya Harus Benar Jangan sampai Keracunan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih